Intro Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Tol Cipali, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Senin pagi. Sebuah mobil travel elf menghantam bagian belakang truk hingga mengalami ringsak. Dalam musibah ini mengakibatkan tiga orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan tersebut diduga akibat kelalaian sopir elf saat mengendarai kendaraan. Kecelakaan maut ini terjadi di ruas Tol Cipali, kilometer 136 plus 200, arah Cirebon, masuki wilayah desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Senin pagi. Kecelakaan ini melibatkan travel elf yang menabrak belakang sebuah truk fuso hingga ringsek. Petugas kepolisian Polres Indramayu yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari olah tempat kejadian perkara, kecelakaan ini diduga akibat adanya kelalaian dari sopir elf saat mengembudikan kendaraannya akibat kurang istirahat. Akibat peristiwa ini, tiga orang tewas dan tiga belas orang mengalami luka-luka. Tiga orang tewas langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Arjawinangun, Cirebon, sedangkan belasan korban luka dibawa ke RS Mitra Plumbon, Cirebon pada Senin siang. Ketiga korban yang meninggal merupakan sopir elf dan dua penumpang, satu di antaranya anak-anak. Kecelakaan bermula saat kendaraan travel elf menuju dari arah Jakarta menuju Cirebon, diduga lalai dengan kecepatan tinggi serta tidak menginjak rem, kemudian travel elf menabrak belakang truk fuso. Sehingga diduga kelelahan. Kemudian dari SOL ATKP juga yang menguatkan adalah tidak adanya bekas rem dari mobil elf tersebut. Kemudian keterangan dari saksi juga menyatakan bahwa pada saat terjadinya benturan itu tidak terasa sama sekali. Maksudnya tidak terasa, tidak ada percobaan pengereman, itu tidak ada. Jadi belas langsung nabrak. Dan kecepatan tinggi? Kecepatan kurang lebih sekitar 80 sampai 100. Gigi lima ya? Gigi lima, diperkiranya gigi lima. Tapi untuk pendalamannya, kendaraannya sementara masih kita cek lagi. Berarti dugaannya ini kelalaian ya, Madan? Betul, dugaannya kelalaian. Dari sopir elf itu? Betul. Elapnya menabrak belakang atau gimana sih, Dan? Elap nabrak belakang. Nabrak belakang bahwa truk bagian belakang. Pasca kejadian, petugas Polres Indrabayu mendatangi rumah sakit di Cirebon untuk melihat kondisi korban meninggal dan juga belasan korban luka-luka. Hingga saat ini, kasus ini masih ditangani unit laka lantas Polres Indrabayu dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Indrabayu Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Dari wondering ya,